Iran berkabung, kematian. Presiden Iran Ebrahim Raisi akan diinvestigasi. Timur Tengah bakal membara. Jakarta, pemerintah Iran mengumumkan masa berduka nasional selama lima hari untuk mengenang kepergian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Sebuah kepergian sang maestro pejuang yang begitu perih bagi rakyat Iran dan seluruh tokoh-tokoh se-Iran pastinya. Bukan hanya kematian Raisi tapi bersama Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdolahian dan sejumlah pejabat pemerintahan, Raisi tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter di perbatasan Azerbaijan. Saya mengumumkan masa berduka selama lima hari dan menyatakan bela sungkawa kepada rakyat Iran, kata pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei dalam sebuah pernyataan pers sebagaimana dikutip dari Al-Jazira, Senin, 20 Mei 2024. Seperti disaksikan, jenazah Raisi dan para petinggi Iran yang tewas dalam kecelakaan tersebut diboyong menuju Tabris, ibu kota provinsi Azerbaijan Timur dengan ribuan rakyat Iran yang ikut dalam duka terbesar sepanjang sejarah tersebut. Raisi rencananya akan dimakamkan di Mashhad, kota kelahirannya. Diketahui, Raisi berusia 63 tahun saat tewas, Raisi ialah salah satu orang kepercayaan Khamenei. Sebelum menjabat sebagai presiden sejak 2021, Raisi bekerja sebagai hakim. Pada 1988, Raisi pernah bertugas sebagai salah satu pengadil kasus-kasus kejahatan perang Irak-Iran. Menurut laporan Amnesty International pada 1990, Raisi turut bertanggung jawab dalam eksekusi masal terhadap sedikitnya 5.000 orang, baik itu warga Iran maupun tawanan perang. Ketika itu, Amnesty menyebut Raisi dan kawan-kawan sebagai anggota Komisi Kematian. Sikap keras Raisi juga tecermin dalam pemerintahannya. Setahun setelah menjabat, Raisi menginstruksikan perburuan terhadap para aktivis prodemokrasi dan hak asasi manusia, HAM. Salah Satakorban Rezem Raisi Yalamasa Amini Kala itu, Amini baru berusia 22 tahun setelah ditangkap dan disiksa polisi moral Iran karena dianggap berpakaian tak pantas. Kematian Amini sempat memicu aksi demonstrasi besar-besaran di seantero Iran. Tak hanya menolak demokrasi dan kebebasan berpendapat, Raisi juga dikenal sebagai sosok yang pro-senjata nuklir dan anti-Israel. April lalu, Raisi mendukung penuh aksi militer Iran mengirimkan setidaknya 300-ratus misil dan drone untuk menyerang Israel. Serangan Iran sempat membuat dunia khawatir perang Israel versus Hamas bakal meluas ke seluruh timur tengah. Meski begitu, Israel hanya membalas dengan serangan balik ke sejumlah instalasi militer Iran, termasuk di antaranya menyasar lapangan terbang Isfahan, markas program nuklir Iran. Kematian Raisi di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Iran memicu rumor keterlibatan badan intelijen Israel, Mossad. Agen Mossad disebut-sebut menyabotase helikopter sehingga terpaksa melakukan pendaratan darurat. Namun, pejabat militer Israel membantah rumor tersebut. Andrea Abdul Rahman menilai wajar jika kematian Raisi dikait-kaitkan dengan intelijen Israel. Apalagi, tensi antara kedua negara sedang panas-panasnya. Kondisi Iran sekarang sedang bersitegang dengan Israel. Belum ada eskalasi sampai ultimatum perang, tapi posisinya memang sedang berseteru secara terbuka dengan Israel. Kata pakar keamanan internasional dari Universitas Budi Luhur, UBL, tersebut sebagaimana dikutip dari Alinea.id selasa 21 Mei. Sepeninggal Raisi, Iran saat ini dipimpin Wakil Presiden Mohamad Mohber. Seperti Raisi, Mohber juga dikenal dekat dengan Hameneh. Untuk tahap awal, menurut Andrea, Mohber bakal fokus menjaga kondisi internal di Iran. Seiring itu, investigasi untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak luar dalam kematian Raisi bakal digelar. Jika agen-agen asing terlibat, Iran bisa jauh lebih brutal dari sebelumnya. Bukan tidak mungkin Timur Tengah bakal membara. Meski tensi di luar Iran lebih panas dari biasanya, mata internasional pun tertuju ke Iran untuk mengetahui langkah apa yang akan mereka ambil, kata Andrea. Keterlibatan Israel ataupun agen Amerika Serikat, AS, dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan Raisi tidak bisa sepenuhnya dinafikan. Andrea menyebut AS dan Israel punya motif yang kuat untuk menghabisi Raisi. Wah, wah, episode apa lagi ya pada Perang Timur Tengah dengan Amerika ya? Kita lihat saja nanti. Tetap dukung kami dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.